Sebuah video aksi pria di Bandung ini modus minta uang kembalian kurang viral di media sosial. Tak sedikit warganet yang mengecam aksi pria tersebut sama halnya mencuri dan penipuan. Video aksi pria di Bandung tersebut dibagikan akun Instagram at info Bandung Raya. Rupanya aksi pria yang melakukan kecurangan itu terekam CCTV di sebuah warung. Dalam video rekaman CCTV, terlihat dua orang pria sedang berbelanja di sebuah warung. Tampaknya dua pria tersebut hendak membeli rokok. Setelah rokoknya diterima satu teman darinya beranjak. Sementara satu pria lagi menunggu uang kembalian. Dari keterangan, saat pemilik warung memberikan uang kembalian, salah satu pria menyembunyikan dan menyelipkan uang kembalian tersebut. Dalam rekaman CCTV terlihat, pria tersebut menyelipkan uang ke dalam sweater lengan sebelah kiri. Alhasil, pria tersebut berpura-pura uang kembalian yang diberikan seolah-olah kurang. Tentu saja, modus seperti ini merugikan pedagang warung lainnya. Akun Instagram itu pun meminta agar masyarakat tetap waspada dan berhati-hati khususnya pedagang warung dengan adanya modus tersebut. Dari keterangan rekaman CCTV tersebut, aksi pria di Bandung modus minta uang kembalian kurang itu terjadi pada Senin, tanggal 22 November 2021. Adapun dalam keterangan, aksi pria tersebut terjadi di salah satu warung di wilayah Pamoyanan, Pajajaran, Kota Bandung. Kini, video aksi pria melakukan modus penipuan tersebut menarik perhatian warganet. Tak sedikit warganet yang mengecam aksi pria tersebut untuk dilaporkan untuk memberi efek jerah. Warganet juga menilai modus tersebut sangat merugikan pedagang kecil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!